Hai hei ya Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama datang di channel Youtubenya sana sama channel gimana sana dapat membagikan hobi dan kesenangan sana pada kalian semua Hai Tomo sana sama desu konten apa ya ini hehehe ya bisa dibilang konten curhatan sih kan kadang sana juga bikin konten curhatannya jujur selama sana udah tiga tahun konten jadi di virtual youtuber disini karena jarang banget bisa hahaha curhat soalnya kadang apa ya kadang sana itu suka ada mensot kayak ngapain sana cerita kayaknya enggak ada yang dengerin deh gitu entahlah itu mungkin gara-gara pengalaman buruk masalah usana atau gimana tapi yang jelas di video kali ini ada satu curhatan yang pengen sana bagikan ke kalian gitu berhubung juga salah satu hobinya sana gitu ya semuanya di video kali ini sana mau sedikit curhat unboxing sambil ngasih tahu ya apa yang ada di video ini jadi ya kita berawal dari mana dulu oke dari masalah datangnya sana pengen curhat jadi yang pertama itu sana selain suka membaca komik membaca novel sana juga punya hobi yaitu hobi menulis dan hobi itu juga sana tuangkan ke dalam karya novel pertamanya sana yaitu reunion yang sekarang masih lanjut ceritanya di whatpad ya ada yang tahu di whatpad dimana buat yang penasaran nama alamat nama alamat wadpadnya apa sana taruh di description box di bawah ya jadi ehm sekarang udah sampai ke chapter kenapa ini hitungannya ya chapter 16 chapter 17 nya rilis tanggal 2 juri dan iya reunion di whatpad di notebook juga jadi hobi sana menulis itu sana tuangin ke sini juga gitu selain itu sana juga menulis pakai pen pensil juga biasa seperti biasa gitu dan itu pun sampai menghabiskan banyak buku ya entah kenapa emang suka banget sama nulis sana terus karena hal itulah datang suatu masalah sana kekurangan buku sebenarnya banyak buku tulis ya sejujur banyak banget buku tulis tapi untuk semua catatan yang ingin sana inginkan apapun itu kayak catatan kegiatan catatan agenda berikutnya kayak yang buat konten YouTube atau juga sekedar ingin curhat-curhatan gitu sana butuh buku yang khusus gitu loh bukunya itu kalian tahu buku yang bendelannya spiral kayak itu nah sana butuh buku yang itu masalahnya di toko buku dekat rumahnya sana itu lagi enggak ada buku catatan kayak gitu semacam itu ukuran A5 bergaris terus ada spiral spiralnya gitu kan bendelnya itu enggak ada dan itu sangat tetap menyusahkan tahu kalau kalau misal nih disuruh pindah buku misal pindah buku yang bendelannya beda atau buku tulis biasa gitu sana enggak mau entah kenapa kayak lebih praktis aja kalau punya buku yang bendelan spiral ukuran A5 gitu dan itu pun udah ngumpul banyak banget tuh di kamar bukunya dan ya akhirnya sana memutuskan untuk belinya secara online ya ya wes lah benih akhirnya beli secara online kok ternyata Oh iya kita bisa custom cover sendiri gitu kalau di online biasanya kan sana dapat buku A5 bendelan spiral kayak gitu kan dari beberapa event di Jepangan biasalah sana suka kilaf tapi kilafnya nyari buku-buku gambar anime-anime kayak gitu gitu buku catatan gambar anime-anime gitu tapi karena ini udah sekitar setahun ya sana enggak ke event di Jepangan enggak kilaf-kilafan nyari notebook juga dan juga kata temen sana itu udah jarang banget yang jualan notebook custom gambar-gambar anime gitu lebih banyak ke gantungan kunci sama stiker kayak gitu jadi emang ya sana kekurangan buku catatan akhirnya sana coba online dan ternyata bisa di custom covernya akhirnya sana bisa pesen buku dengan custom cover dari sana sendiri jadi ya sana suka hobi ya sana suka gambar hobi gambar dan sana beneran berniat untuk mengimprove ya menjadi ilustrator profesional ya meskipun perlu waktu lama juga untuk belajarnya tapi yang jelas karena sana juga buku butuh buku catatan akhirnya sana pesen buku dengan custom cover dari sana sendiri kayak gitu gimana hasilnya nah ini waktunya kita melakukan unboxing dari pesanan yang udah sana order jadi prinsipnya saya pre-order dulu biar dicetakin dulu covernya habis selama 10 hari habis itu di dikirimkan kayak gitu jadi waktunya kita unboxing ya guys ya dan iya ini pesennya minimal 10 sih ya ya 10 nggak bisa satu gitu ini bagian atas kertas warna putihnya ini sengaja sana lepas dulu ya biar kalian nggak tahu informasi-informasi penting lainnya kayak gitu jadi iya dikemas dengan rapi dikemas dengan baik cukup berat karena isinya langsung 10 buku ya tapi untungnya pengirimannya aman sih sampai di tangan sana gitu pas banget selesai jamaah sholat asar gitu terus oh ya btw ngomong-ngomong masalah paket perpaketan kalian kalau beli sesuatu lewat online itu milih COD atau transfer aja atau bayar pakai e-money gitu kalau sana kurang begitu suka ya sistem COD karena selalu nggak ada uang pas guys jadi hasilnya ketika dibuka ada jajan iya covernya customer dari sana sendiri yaitu karya gambar sana ya dan dikemas rapi di sini ya ampun bagus ya ngemasnya ya semuanya dah semuanya dah emang ada sepuluhnya sepuluh-sepuluhnya itu dari gambarnya sana semua tapi jujur ya hasilnya bagus weh dan iya ini dia sepuluh bukunya sana bagus isinya juga bergaris ya karena sana pesannya yang bergaris tapi sumpah hasil cetakannya bagus banget gitu loh bahkan di covernya sana yang ini yang buku yang ini ini dari cover novelnya sana reunion ya itu pas garis-garis putihnya entah kenapa mungkin sengaja kali ya sama percetakannya itu agak di apa ya diteken atau dibuat timbul ke bawah jadi kayak apa ya ada cekungan disitu dan itu cukup menarik gitu niat sih ya bagus sih ya memang sana pesannya langsung pesen sepuluh buku dan langsung kirim desain covernya kayak gitu dan iya sana nggak ngasih keterangan nanti halaman cover depannya ini cover belakangnya apa nggak sana nggak ngasih gitu sana juga nggak ngomong eh tolong didetailin bagian ini kasih glitter atau gimana nggak nggak gitu tapi ini cukup menarik sih dari tokonya gitu ya toko onlinenya itu bagian putih-putihnya itu garis-garis robotnya itu kayak dibuat agak cekung ke dalam gitu jadi kayak wah tapi kalau yang lainnya nggak sih normal aja yang ini agak beda ini menarik sih jadi ya itu dia unboxingnya untuk keseluruhannya bentar sana kasih tunjuk ya untuk gambar keseluruhannya kayak ini ini tuh 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 mana ya itu kebesaran mati besar banget ya gambar aku masukin kesini ya akhirnya total kayak gini bentar sana mengecilkan dulu dan ya 10 ya guys 10 buku ya guys ya dari semua cover yang novelnya sana reunion empat-empatnya sana pakai semua empat desain reunionnya sana sisanya dari gambar yang sana bikin ya ada yang paling baru ada yang lama juga itu ada yang birthday series kayak gitu ini ini bukan ini bukan sana pengen promosi ya buat merchandise kalian tapi barangkali kalau kalian pengen sana bikin merchan mungkin kayak gini sih buku catatan kayak gini atau kalau gantungan kunci sih sana harus bikin ilustrasi ulang ya kayaknya gitu atau poster mungkin atau gimana tapi ya ya untuk sementara sih ini sih ini tadi berawal dari curhatan sana terus akhirnya nge-pre-order customer cover ya buku catatan kayak gitu ternyata kalau online itu kita bisa nge-custom sendiri covernya gitu jadi iya kesempatan bagus lah dan hasil cetakannya bagus banget asli aku suka sana belinya di mana sih sini sana kasih tau sana belinya di Tenggul 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 yang jelas di toko ijo ya nggak tau sana lebih sering untuk nge-order di toko ijo sih memang dia buat hobinya sana kayak gini sih akhirnya jadi sananya dibeli di toko ijo namanya funny art ini kalau nggak salah di Malang guys jadi sebenarnya awal ketemu itu di Tangerang karena kejauhan wang sana sana rencananya cuma buat beli apa namanya buku catatan custom doang gitu jauh amat sampai Tangerang ya akhirnya ketemu yang deket rumah sana di Malang dan untuk yang isinya garis-garis dengan 80 halaman ya itu 10 ribuan kayak gitu dan bisa nge-custom sendiri itu itu bener-bener hal yang sangat membantu sana sih terutama ya sana memang hobi nulis ya guys karena sana hobi nulis sana buku butuh banyak buku catatan jadi akhirnya sana nge-custom covernya terus dipesenin terus udah jadi jadi deh terima kasih buat siapa funny art ya bagus cetakannya aku suka banget hehehe dan ya itu tadi video cerita ya cerahat ya bisa dibilang nggak gitu jadi ya seperti inilah kalau punya hobi menulis ya guys ya apalagi emang suka pilih-pilih catatan ya istilahnya kayak sana nggak mau ya beli buku tulis biasa gitu pengennya buku tulis yang ada spiralnya gitu karena bagi sana itu praktis ya bisa buat nyaratnya itu nggak ribet kalau buku tulis biasa itu kalau dibuat kemana-mana atau buat nulis cepet agak ribet kalau yang kayak gini itu kan tinggal dilipat ke belakang gitu kan nggak ngerusak kertas-kertas yang lain atau covernya ya tapi kalau mungkin diantara kalian ada yang ngasih saran kayak kenapa nggak yang B5 yang lebih kecil dari ini setengahnya dari ini enggak sih karena emang catatan sana itu banyak tuh nggak cuma dikit-dikit sana nyatetnya nggak kayak memo ya emang catatannya sana banyak gitu perlu perlu tempat yang lebih banyak gitu kenapa terus kalau ada yang tanya kenapa nggak pilih yang halamannya lebih banyak kayak 100 halaman nah itu kalau dari tokonya cuma nyediain yang 80 halaman ternyata juga dapetnya segitu gitu yang bisa di custom kalau yang nggak di custom biasanya yang udah bagus sih buku catatan spiralnya gitu ya berhubung bisa dapet yang covernya custom ya akhirnya sana nggak custom sendiri ya karena catakannya bagus juga jadi sana puas banget sih sama hasilnya emang dan ya itu aja videonya sana sih maaf banget ya gabut kalian sana aja gabut-gabut di konten kali ini jadi ya itu aja sih dari sana terimakasih semuanya yang udah nonton makasih udah like udah subscribe sampai jumpa di video yang berikutnya mungkin video random atau video wajib seperti biasa kayak reaction manga dan yang lainnya ya bye-bye terimakasih semuanya odsuka risa masista sana close ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kotan apaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati